Intro Baik Jomal terima kasih anda masih bersama kami tentunya dalam program acara Kiswah Event Dan Jomal setelah beberapa rangkaian acara telah kita ikuti bersama Kini tiba saja kita pada acara inti Yakni Ma'idho Hasanah Dan Jomal Ma'idho Hasanah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Majen TNI Dr. Haji Ahmad Iyani Basuki MSI dari Jakarta Dimana beliau ini merupakan Ketua Badan Sensor Film Republik Indonesia periode 2015-2019 Dan Jomal beliau juga pernah menjadi Kepala Dinas Penerbangan Umum TNI dengan pangkat kolonel Dan Jomal langsung saja mari kita simak ma'idho Hasanah dari beliau Allahumma salli wa salli mabarik alaih Assalamualaikum Kebesaran Nabi Muhammad Maka kepada orang yang bersolawat Banyak faedah Banyak manfaatnya Disebutkan di dalam salah satu hadis Yang diriwayatkan oleh Taboroni Setiap doa itu akan terhalang Kecuali Didahului juga membaca solawat Banyak sekali Bapak orang yang membaca solawat Itu akan dilipat gantaranya Pahalanya 10 kali Banyak sekali hadis-hadis yang menjalankan Keutamaan Keutamaan solawat Diangkat derajatnya Dikumpulkan di surga bersama Nabi Kalau saya baca hadis-hadisnya panjang sekali Tetapi kita yakin Membaca solawat itu salah satu bagian penting Bagi kehidupan umat Islam Maka kalau ada orang khutbah pun harus membaca solawat Kalau ketinggalan Maksudnya diributkan Bapak Ibu sekalian Sesuai dengan temanya Saya dikirimi surat itu Temanya adalah Dengan Maulid Nabi Kita Bangun akhlakul karimah Kepada Generasi milenial Di era digital Wah ini luar biasa ini judulnya ini ya Dan saya diminta untuk menjelaskan juga Tentang apa itu Budaya sensor mandiri Bapak Ibu sekalian Kalau kembali kepada tadi Kita yang patut kita syukuri Kita kenang dari kelahiran Nabi Muhammad Saya tentu tidak akan cerita Kapan dilahirkan Dimana dan sebagainya Tetapi Kami ingin mengajak kepada kita semua Untuk Ingat kembali Bahwa Nabi Muhammad S.A.W Yang hadir di dunia ini Dengan membawa risalah Itu untuk menyelamatkan Kehidupan manusia Dari alam kegelapan Menuju alam yang terang Benderang Bahasa singkatnya Dari alam yang tidak pernah Ada kepastian hukum Menjadi alam yang ada kepastian hukum Sehingga kehadiran ketenangan Kedamaian Ketentraman hidup Bukan hanya Pengikut Nabi Muhammad Tetapi juga Agama-agama yang lain Yang hidup bersama Nabi Muhammad Merasakan kedamaian itu sendiri Tetapi seperti saya katakan tadi Kenapa ini terus menerus Harus kita segarkan Mengingatkan ini Karena Walaupun era sekarang itu Warna seperti Nabi Muhammad Juga masih ada Warna jahiliyah itu Juga selalu ada Barangkali Setiap zaman Barangkali Kalau zaman Nabi Muhammad Anak perempuan Dibunuh hidup-hidup Kita tiap hari Sering mendengar Di TV juga ada itu Anak lahir dibunuh Itu sebetulnya Juga tindakan Jahiliyah Juga kalau orang Tidak ada kejujuran Tidak ada kebenaran Itu juga bagian dari Kehidupan Jahiliyah Oleh karena itu Di antara yang penting Rangkaian panjang Saya ingin mengambil Yang belakang Karena saat ini Diingatkan katanya Setengah Tiga asar ya Tadi hanya mengingatkan demikian Oleh karena itu Saya ambil Yang mengingatkan Kepada kita semua Bahwa Di antara ayat Yang mengingatkan Kepada kita Bahwa apa yang Dibawa oleh Nabi Muhammad itu Kalau kita pegangi Akan menyelamatkan Hidup kita Di dunia Maupun di akhirat Yaitu surat Al-Ma'idah Ayat 3 A'udzubillahimina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Yaumma akhmaltulakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waradhi tulakumul islamatina Hari ini Telah aku sempurnakan Bagimu agamamu Aku sempurnakan Nikmatku kepadamu Dan aku Ridho Islam Sebagai agamamu Nabi Muhammad Ketika menerima Wahyu ini Sedang melasakan Ibadah Haji Wadak Beliau di atas Untanya Ketika menerima Wahyu ini Bergetar Nabi Muhammad Ada perasaan Yang berbeda Dari biasanya Karena sehari-hari Selalu berkomunikasi Dengan Allah Mendapat petunjuk Allah Karena banyak masalah Di tengah masyarakat Yang harus dijawab Dan Nabi Muhammad Sering menjawabnya Berdasarkan Wahyu dari Allah Tiba-tiba hari itu Dikatakan Telah sempurna Bagimu agamamu Dan telah aku sempurnakan Nikmatku kepadamu Dan aku Ridho Islam Sebagai agamamu Kira-kira Apa yang terbayang Banyak para ulama Menjelaskan Nabi Muhammad Sadar Berarti Selesai tugas ini Berarti Tidak akan ada lagi Wahyu dari Allah Berarti Kerasulan saya Sudah selesai Maka Tiba-tiba Hatinya Bunda Dan Setelah itu Malaikat Jibril Yang membawa Wahyu ini Mengatakan Ya Muhammad Setelah Wahyu ini Saya tidak lagi Akan bertemu Dengan kamu Karena tugasku Hanya menyampaikan Wahyu Dan ini berarti Allah juga Sudah menganggap Selesai Wahyu-wahyu Kepadamu Mungkin Nabi Muhammad Terbayang Indahnya Menerima Wahyu Indahnya Kedatangan Jibril Indahnya Mendapat petunjuk Menjawab Persoalan Tiba-tiba Berakhir Semuanya itu Sehingga Karena bergetar Artinya itu Sampai Untanya pun Terduduk Ikut merasakan Getaran itu Kemudian Malaikat Jibril Beritahu Sampaikan Kepada Sahabat-sahabatmu Allah Allah telah Meridui Islam Sebagai Agamamu Dan Sempurna Nikmat-nikmat Allah Jadi Bapak Ibu Sekalian Nikmat-nikmat Allah itu Sesungguhnya Sudah tuntas Diberikan Kepada Manusia Melalui Nabi Muhammad Melalui Firman-firmannya Yang sekarang Terhimpun Di dalam Al-Quran Dan Yang Disampaikan Oleh Nabi Sendiri Adalah Sunnah Rasul Hadis Nabi Perkataan Perbuatan Pernyataan Dan Ketetapan Nabi Jadi Kalau Manusia Sudah Berbegang Kepada Itu Insya Allah Perubahan Zaman Apapun Allah Menjamin Akan Memperoleh Keselamatan Hidup Di Dunia Dan Akhiratnya Maka Dengan Wahyu Tadi Nabi Muhammad Segera Kembali Kepada Sahabat Sahabatnya Di Medinah Dan Disampaikanlah Wahyu Allah Ini Kemudian Dikumpulkanlah Para Sahabat Kemudian Setelah Para Sahabat Berkumpul Dijelaskan Wahyu Ini Dibacakan Kembali Bahwa Pada Hari Itu Menurut Ayat Itu Ayat Dibacakan Kembali Kemudian Dijelaskan Maknanya Apa Reaksi Para Sahabat Yang Mendengar Penjelasan Rasulullah Ketika Dikatakan Kemudian Rasulullah Mengatakan Wahyu Para Sahabat Allah Telah Menyempurnakan Nikmatnya Telah Ridha Islam Sebagai Agamamu Dan Allah Telah Menyempurnakan Nikmat Nikmatnya Kepadamu Selesai Agama Yang Keturunkan Melalui Wahyu Ini Di Antara Sahabat Itu Ada Yang Menyambutnya Dengan Teriak Allahu Akbar Allahu Akbar Telah Sempurna Nikmat Allah Telah Sempurna Agama Kita Keturunkan 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 Keturunkan